Tekno kembali menghadirkan inovasi terbaru mereka dalam kategori smartphone budget dengan meluncurkan Tekno Spark 30C. Smartphone ini sudah dipastikan akan memasuki pasar Indonesia setelah terdaftar resmi di sertifikasi TKDN. Dengan harga yang diperkirakan sekitar 1,6 jutaan, Tekno Spark 30C menaruhkan spesifikasi yang cukup menarik di kelasnya. Desain belakang Tekno Spark 30C cukup berbeda dengan Spark 20C. Bagian belakang Spark 30C terlihat ada pampur kamera berbentuk bulatan besar yang mirip dengan Redmi A3 dan Redmi 14C. Tampaknya desain seperti ini akan menjadi tren smartphone di masa mendatang. Smartphone ini memiliki desain flat yang elegan dengan modul kamera belakang berbentuk bulat besar, meninggalkan desain kamera boba yang selama ini menjadi ciri khas smartphone. Sementara itu pada bagian kamera depan Spark 30C sudah bergaya pansol, sama seperti yang di bawah Spark 20C. Tekno Spark 30C memiliki layar 6,67 inci yang digunakan berpanel IPS LCD dengan resolusi HDB 720 x 1600 piksel. Salah satu keunggulan dari layar ini adalah refresh rate 120Hz yang memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mulus dan responsif, terutama saat scrolling atau bermain game. Fitur ini cukup jarang ditemukan di posel dan harga terjangkau, menjadikan Spark 30C unggul di kelasnya. Sayangnya layar Tekno Spark 30C belum diproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Tekno Spark 30C dilengkapi dengan kamera depan berisolusi 8MP yang ditempatkan di pansol di bagian tengah atas layar. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP yang sudah didukung teknologi AI untuk menghasilkan foto yang lebih baik dalam berbagai kondisi. Selain itu, tersedia pula lampu LED flash untuk membantu pencahayaan saat memotret di kondisi minim cahaya. Lensa ini juga dilengkapi dengan zoom digital 2x yang bekerja dengan baik. Dalam cahaya redup, gambar lebih lembut dan memiliki jumlah putiran yang terlihat. Kamera AI meneteksi cahaya redup dan beralih ke tampilan malam. Tetapi gambar biasanya tidak konsisten dan memerlukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima. Tidak ada mode malam khusus, jadi gambar tidak semenarik yang seharusnya dengan beberapa pedekan pencahayaan lama. Dari segi performa, Tecno Spark 30C ditenagai oleh chipset mediatik HelioGate 81. Meski tergolong chipset entry-level, HelioGate 81 masih mampu memberikan performa yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti browsing, media sosial, dan gaming ringan. Untuk mendukung performa tersebut, Tecno menawarkan pilihan RAM mulai dari 5GB hingga 8GB, yang dapat diperluas hingga 8GB lagi berkat fitur memory fusion. Sementara itu, kapasitas penyimpanan internalnya mulai dari 128GB hingga 256GB. Salah satu penggunaan lain dari Tecno Spark 30C adalah baterainya. Ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh, yang cukup baik untuk mendukung penggunaan seharian penuh. Tecno juga mengklaim bahwa baterai ini mampu bertahankan setidaknya 80% dari kapasitas aslinya bahkan setelah 1000 siklus pengisian daya, yang berarti daya tahan lebih dari 4 tahun. Selain itu, monsel ini juga menunggu pengisian daya cepat 18W, sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengisi penuh baterai. Tecno Spark 30C juga sudah menjalankan sistem operasi Android 14, dengan antarmuka HiOS 14 terbaru dari Tecno. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi berbagai fitur pendukung lainnya, seperti slot kartu microSD, dukungan dual SIM dengan konektivitas 4G, Bluetooth 5.2, or USB Tab C, dan sensor jari di bagian samping. Menariknya, Tecno Spark 30C juga memiliki IR Blaster yang bisa digunakan sebagai remote control. Untuk kualitas audio, HP ini tidak main-main. Smartphone ini dibekali speaker dual stereo dengan teknologi DTS, yang mampu meningkatkan volume suara hingga 200% dengan bass yang dalam dan minim distorsi. HP ini hadir dalam tiga pilihan warna, yakni Orbit Black, Orbit White, dan Magic Skin 3.0, yang memiliki desain berbahan kulit dengan warna biru. Sementara itu, ketiga warna lainnya memiliki bagian belakang berbahan kaca yang terlihat elegan. Dengan harga yang diperkirakan sekitar Rp 1,6 juta, HP ini menawarkan spesifikasi dan fitur yang cukup lengkap di kelasnya. Bagi kamu yang mencari smartphone dengan desain menawan, performa yang cukup, dan fitur yang lengkap, HP ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Kita tunggu saja debut resminya di pasar Indonesia. Tekno Spark 30C dan Redmi 14C jelas bersaing di segmen prosel terjangkau, dan masing-masing menawarkan keunggulan yang berbeda. Sementara Redmi 14C menuncul dengan processor lebih kuat, dan baterai yang sedikit lebih besar. Spark 30C hadir dengan layar 120Hz yang lebih halus, desain yang stylish, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Konsumen yang mengutamakan tampilan visual yang lebih baik, dan efisiensi baterai mungkin lebih tertarik pada Spark 30C. Dengan spesifikasi yang menarik dan fitur yang memadai, Tekno Spark 30C berpotensi menjadi pilihan populer di segmen prosel terjangkau. Layar besar dengan refresh rate tinggi, performa chipset yang anda, serta daya tahan baterai yang lama adalah beberapa faktor yang membuat konsumen ini patut dipertimbangkan. Persaingan dengan Redmi 14C akan menarik untuk dilihat, karena kedua konsen menawarkan nilai yang luar biasa di kelasnya. Namun dengan keunggulan tertentu, Spark 30C dapat menarik perhatian konsumen, yang mencari konsen berkualitas tanpa harus meneluarkan banyak uang.